Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Lentera Hitam Tentunya masih bersama saya Bubi Yang akan menceritakan Kisah mistis pendakian gunung Apa kabar teman-teman semua Semoga kalian sehat selalu Panjang umur, bahagia selalu dan sukses selalu Dan pada kesempatan kali ini Saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya Cerita yang berjudul Jiwa Tanpa Raga Kisah seorang pendaki yang bernama Rani Kali ini bagian keempat Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya Alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu Agar mengerti alur ceritanya Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini Silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami Oke, tidak usah lama-lama Bagaimana kelanjutan kisah ini Kita langsung saja menuju ke ceritanya Pagi-pagi sekali Ningseh membangunkanku Kakak Ayo bangun Kata nenek Kita harus siap-siap Biar gak kesiangan ke goanya Jadi pulangnya gak terlalu sore Oceh Ningseh Sambil terus menggoyang-goyangkan pundakku Sebenarnya aku sudah terbangun dari tadi Tapi Entah mungkin ada rasa takut Akan Kenyataan bahwa aku gak akan bisa pulang lagi Takut kalau aku Akan terus terjebak di antara dua alam ini Jadi terbayang lagunya Utopia Antara ada dan tiada Dan memang Lagu Utopia ini Salah satu lagu yang sering aku putar di HPku Aku bangkit dari tempat tidur Kupaksakan tersenyum pada Ningseh Padahal hati ini hancur Aku harus siapkan mental dan hatiku untuk menghadapi kenyataan Apapun itu Saat aku keluar dari kamar Nenek sudah menunggu di meja makan Kita sarapan dulu Ning Setelah itu Kita berangkat Nih Ini Nenek bikinin air melati Dicampur teh hijau Dan gorengkan til hangat Aroma bau melati yang mewangi bersama aroma khas teh hijau Seiring kepulan asap yang keluar dari gelas Terbuat dari tanah liat Air melati ini masih bisa aku terima Dan sepertinya Aku bakalan suka Walaupun Dominan aroma melatinya Namun tetap ada rasa teh hijaunya Tapi kalau goreng kantil Aku sepertinya Gak bakalan mau memakannya Nenek sepertinya tahu apa yang aku pikirkan Coba dulu Neng Disini itu goreng kantil Adalah makanan favorit loh Ayo coba Dijamin pasti ketagihan Kata Nenek Seraya Menghidangkan goreng kantil itu Kedalam piring Dan menyodorkannya padaku Aku coba satu suapan kecil Aku cicipi dan aku rasakan Huh Lumayan enak Batinku Ada rasa manis Dan asem Sedikit ada aroma melati Bercampur Dengan aroma zaitun Menambahkan seleraku Nenek Ternyata enak banget Ini digorengnya Pakai minyak zaitun ya Neng Aku bertanya Sambil terus melahap Goreng kantil itu Nenek tersenyum Tuh kan Suka ya Neng Iya Karena disini itu Minyak zaitun lumprah Buat dipakai memasak Dan kalau buat hidangan istimewa kami Menggunakan minyak kasturi Ujar nenek terlihat senang Karena aku lahap Habis goreng kantilnya itu Setelah selesai sarapan Kami bertiga langsung bergegas Menuju ke goa Ngelapas Sukma Tempat dimana Kemungkinan tubuhku berada Perjalanan terasa sangat singkat Aku tidak merasa lelah sedikitpun Neneknya Ningseh pun Kelihatan masih segar Walaupun berjalan pelan Dan terbungkuk Dengan dibantu tongkatnya Begitupun dengan Ningseh Dia kelihatan begitu riang Sepanjang jalan Selalu bernyanyi-nyanyi kecil Dan lagunya Selalu berulang-ulang Suara nyanyian Ningseh Begitu lirih Seketika aku jadi ingat Film horror Yang dipintangi oleh Prelil Atukon Sina Danur Seandainya aku memiliki raga Pastinya bakalan merinding Semua bulu yang ada di tubuhku Atau kalau kebetulan Ada manusia bisa Dengar nyanyiannya Ningseh Pasti bakalan lari terbirit-birit Sampailah kami di bawah air terjun Yang menutupi Goa Ngalapas Sukma Nenek mengangkat tongkatnya Ke atas Dan secara ajaib Air terjun itu Terbelah seperti tirai Yang dibuka oleh tangan Tak terlihat Nampaklah Nampaklah mulut Goa Ngalapas Sukma Mengangat lebar Lagi-lagi Aku dibuat terpukau Oleh si Nenek Tanganku dirahinya Dan Ningseh Seperti sudah mengerti Tanpa disuruh Sebelah tangan Mungil Ningseh Memegangi pinggang Neneknya Secara perlahan Kami terangkat ke atas Sampai sejajar Dengan mulut Goa Setelah sampai di dalam Goa Secara otomatis Air terjun pun kembali tertutup Keadaan di dalam Goa Sangat telah gelap Lagi dan lagi Si Nenek beraksi Dan membuat aku Semakin terpukau Batu jembrut yang di atas Tongkatnya Yang dipegangnya itu Mengeluarkan sinar terang Kehijau-hijauan Yang membuat seketika Di dalam Goa itu Menjadi benerang Sungguh aku benar-benar terpukau Nenek hebat Nenek benar-benar sakti Seruku sepontan Pas waktu lihat tongkatnya Mengeluarkan sinar yang terang Enggak Neng Nenek gak sesakti itu Itu semua atas izin Allah Kalau Gusti Allah tidak mengizinkan Pasti gak bakalan bisa Semua juga perlu latihan Dan pengalaman Neng Mungkin karena Nenek Sudah ratusan tahun Hidup di dunia jin Dan karena berlatih Terus-menerus Nenek pun Bisa melintas Ke alam manusia Tetapi Tidak bisa Lama-lama Terang Nenek Menjelaskan pada aku Tapi buat aku Nenek keren Bisa memelahir terjun Terus Bisa bikin kita bertiga Terbang Dan sekarang Nenek bisa bikin Goa ini terang Tapi Nenek hanya bisa Lakukan itu Hanya di alam jin Kalau di alam manusia Nenek tidak memiliki Kekuatan apapun Namun sepertinya Neng Rani Bisa melakukannya Di dua alam Tapi gak sekarang Nenek Rani Harus belajar dulu Mengendalikan energi Yang akan semakin Bertambah Seiring Semakin lama Nenek Rani Tanpa raga Nah Sekarang ma Mending kita cari Segera jasad Nenek Rani Ayo Bismillah Ujar Nenek Sambil jalan Mendaului ku Dan Ningse Aku merasa asing Dengan goa ini Padahal Aku pernah kesini Sebelumnya Namun sekarang Terasa berbeda Mungkin karena sekarang Goa terang Benerang Ternyata ada banyak Stalaktit Dan Stalakmit Yang saling melengkapi Satu meroncing ke atas Dan yang satu Meroncing ke bawah Terus saling mengisi Dan menghias Atap dan dasar goa Semakin dalam Semakin lembab Dan Hawa pun Semakin pengap Beberapa meter Di depan Aku melihat Seperti ada Retakan Yang menganga Di dasar goa Kami dekati Dan perasaanku Semakin gak karuan Aku berharap-harap Cemas Dan berdoa Dalam hati Semoga Tubuhku Masih utuh Dan baik-baik saja Supaya aku bisa Memasukinya Kembali Ke dalam Jasadku Tapi bagaimana Kalau gak bisa Pikiranku Semakin Berkecamuk Sampailah Sampailah kami Tepat di sebelah Retakan tanah Yang menganga itu Nenek menunduk Sambil Menyorotkan Tongkatnya Yang bercahaya itu Aku terpekik Ketika melihat Sosok mayat Yang sangat Mengenaskan Perut dan pinggangnya Terhimpit oleh batu Kondisi tubuhnya Sudah mulai Membengkak Dan membiru Serta mengeluarkan Bau tak sedap Di bagian kepalanya Ada luka yang menganga Dan darah yang mengering Aku menjerit Dan tertunduk lemas Kupalingkan mukaku Dan memeluk Nenek dengan erat Hancur sudah Semua harapanku Untuk bisa kembali Pulang ke duniaku Tanpa tubuhku Aku akan menjadi Jiwa tanpa raga Selamanya Sampai takdirku Yang sebenarnya Tiba Nenek memeluk Dan membelai ku Dengan lembut Sabar Neng Tubuh Neng Memang sudah Tidak mungkin Bisa dimasuki Lagi Sama Neng Rani Tetapi Tetap harus Diurus Dan disempurnakan Oleh manusia Walaupun Neng Rani Belum benar-benar Menuju Alam Barzah Karena belum Sampai waktunya Neng Rani Harus Cari bantuan Dan mencoba Berkomunikasi Sama manusia Entah Sama sodara Neng Rani Teman Neng Rani Atau Sama orang tuan Neng Rani Intinya Tetap Agar bisa Menempati Dan tubuhnya Aman Di dalam Cangkang Yang lebih Besar Begitupun Jiwa Manusia Bila mereka Terlepas Dari Raganya Maka Sebenarnya Mereka Bisa Meraga Sukma Ketubuh Yang lain Bahkan Ada Sebagian Yang Dengan Sengaja Merebut Raga Orang Hanya Untuk Kepentingannya Sendiri Dan Itu Sangat Dilarang Sekali Kecuali Mungkin Jika Ada Seseorang Telah Memenuhi Takdirnya Dan Meninggal Dengan Wajar Neng Rani Bisa Mengisinya Walaupun Nenek Tidak Menghancurkan Itu Ujar Nenek Berusaha Menghiburku Dan Memberi Secerca Harapan Baru Entah Berapa Lama Namun Tetap Ada Harapan Setidaknya Aku Bisa Ke Dunia Manusia Lagi Tapi Melihat Diriku Sendiri Dengan Keadaan Tidak Berbentuk Lagi Sungguh Membuat Hati Ini Terasa Teriris Iris Nek Ayo Kita Pulang Semuanya Sudah Jelas Aku Bakalan Lama Di Dunia Ini Jadi Tolong Ajari Aku Bagaimana Caranya Berkomunikasi Dengan Mereka Yang Masih Hidup Ajari Aku Bagaimana Menyentuh Benda Milik Manusia Ajari Aku Masuk Kemimpi Manusia Ajari Aku Semuanya Nek Aku Harus Bisa Menjadi Kelumang Yang Berganti Cangkang Seperti Yang Nenek Ceritakan Tadi Iya Neng Sekarang Kita Pulang Ya Neng Rani Yang Sabar Ya Semua Pasti Ada Alasannya Allah Punya Rencana Buat Neng Rani Nenek Pasti Ajarin Semua Yang Nenek Bisa Semua Yang Nenek Tahu Ayo Kita Pulang Neng Ajak Nenek Ningsih Pun Dengan Lembut Menuntun Tanganku Sambil Tersenyum Ningsih Mengusap Air Mata Di Pipiku Kakak Jangan Nangis Lagi Ya Ening Jadi Ikutan Sedih Lirih Ningsih Dan Wajahnya Memang Terlihat Sedih Lalu Aku Pun Berdiri Dengan Tekad Yang Mantap Aku Melangkah Meninggalkan Jasadku Tanpa Aku Menoleh Lagi Waktu Terus Berjalan Aku Pun Semakin Penduduk Kampung Mereka Tidak Pernah Menganggap Aku Berbeda Dengan Mereka Setiap Hari Aku Berlatih Bersama Nenek Mungkin Karena Tekadku Yang Kuat Banyak Hal Yang Telah Aku Kuasai Dengan Mahir Walaupun Belum Bisa Menyentuh Benda Milik Manusia Tapi Aku Sudah Bisa Melintasi Dua Dimensi Dengan Mudah Tanpa Sepengetahuan Nenek Dan Penduduk Kampung Setiap Ada Kesempatan Aku Pasti Datang Ke Goa Ngalapas Sukma Hanya Untuk Segedar Melihat Jasadku Yang Semakin Hari Semakin Berubah Mengerikan Membuat Tekad Aku Semakin Bulat Untuk Segera Meminta Manusia Untuk Menyempurnakannya Hampir Sebagian Besar Waktuku Aku Pakai Untuk Melatih Energi Dan Mengontrolnya Dan Sebagian Waktu Lagi Aku Gunakan Untuk Masuk Kedunia Para Pendaki Dan Aku Pun Terkadang Menolong Mereka Yang Tersesat Terkadang Aku Pun Masuk Kemimpi Para Pendaki Aku Masih Tahu Dimana Letak Jasadku Berada Kadang Aku Pun Merasuk Kedalam Tubuh Pendaki Yang Kebetulan Sedang Lemah Aku Bilang Kalau Aku Rani Yang Pernah Mereka Cari Gak Kerasa Satu Tahun Sudah Aku Berada Di Kampung Ini Kemajuan Pesat Wajahku Dari Yang Wajah Biasa Sampai Wajah Yang Mengerikan Sekali Nak Rani Ini Pelajaran Terakhir Pelajaran Ini Mungkin Akan Sangat Sulit Dilatih Karena Butuh Konsentrasi Yang Sangat Tinggi Oleh Karena Itu Nak Rani Harus Lebih Fokus Ya Kata Nenek Sambil Mengambil Sebuah Cawan Dari Sebuah Kotak Cawan Ini Terbuat Dari Seperti Logam Emas Dan Di Sekelilingnya Tertanam Batu Permata Ini Adalah Benda Miliknya Manusia Dahulu Kala Waktu Di Dunia Manusia Masih Dikuasai Raja Raja Nenek Dikasih Cawan Ini Sebagai Tanda Terima Kasih Karena Nenek Pernah Ikut Membantu Kerajaannya Dalam Sebuah Peperangan Setelah Sekian Ratus Tahun Tentas Tempat Yang Lainnya Dan Ini Adalah Tes Mampu Penasaran Aku Coba Lagi Dan Coba Lagi Hasilnya Tetap Sama Tidak Mampu Menyentuhnya Hah Kenapa Kenapa Aku Kesal Karena Tidak 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 Menyentuhnya Sabar Ya Neng Tenang Saja Nanti Juga Pasti Bisa Nenek Yakin Neng Rani Pasti Mampu Iya Neng Rani Permisi Dulu Mau Ke Alam Manusia Mau Nyoba Lagi Minta Tolong Sama Para Pendaki Dan Coba Kasih Tau Kalau Tubuh Rani Ada Disini Kataku Sambil Menundukan Kepala Lesu Sampailah Aku Ketempat Favoritku Yaitu Pos Tiga Jalur Pemantau Disini Aku Merasa Betah Dan Nyaman Karena Memang Jarang Sekali Ada Pendaki Yang Mau Istirahat Apalagi Nge-camp Di Pos Ini Aku Juga Suka Di Pos Bayangan Atau Pos Enam Jalur Stasiun Pos Ini Tempatnya Lastri Suka Menunjukkan Diri Dan Menyulik Para Cowok Yang Dia Suka Di Sebuah Batu Yang Cukup Besar Dan Sedikit Tersembunyi Dibalik Dua Pilar Pohon Besar Konon Rumor Para Pendaki Bahwa Dua Pohon Besar Yang Menghimpit Batu Besar Ini Adalah Gerbang Kealam Gaib Sekarang Aku Jadi Pingin Ketawa Ternyata Itu Hanya Tebakan Belakah Kenyataannya Itu Hanya Pohon Besar Biasa Yang Kebetulan Bersejajaran Satu Sama Lainnya Padahal Portal Kealam Jin Itu Bisa Dimana Saja Karena Manusianya Atau Jin Nyalah Yang Bisa Melintas Antar Dimensi Itu Pun Hanya Mereka Yang Memiliki Kelebihan Khusus Saat Sedang Asik Menikmati Cerahnya Langit Malam Yang Disinari Terangnya Sinar Purnama Tiba Tiba Terdengar Langkah Kaki-kaki Dari Arah Bawah Menuju Ke Arah Kau Ada Yang Ke Jalur Ini Ini Kan Bukan Jalur Pendakian Apakah Mereka Tersesat Aku Hanya Bisa Membatin Semakin Dekat Semakin Dekat Terdengar Obrolan Mereka Yang Ternyata Hanya Berdua Tapi Kok Suaranya Seperti Nggak Asing Di Telingaku Ya Seperti Suara Bang Dika Rio Bang Dika Rio Aku Berteriak Kegirangan Aku langsung Bangkit Dan melayang Menuju Dua lelaki Yang aku Sayangi Itu Nampak Mereka Sedang Berjalan Sambil Menebas Belukar Dan Semak Yang mereka Lewati Dengan Golok Sesekali Rio Menunjuk Ke Batang Pohon Yang Sudah Lama Tumbang Dan Sudah Dipenuhi Oleh Lomut Mereka Menghampiri Batang Pohon Tumbang Itu Bang Dika Dan Rio Duduk Di Ujung Batang Pohon Itu Bang Dika Mengeluarkan Sebunggu Serokok Lalu Mengambil Sebatang Dan Menyodorkannya Ke Rio Yuk Lu yakin Dulu itu Lu sama Rani Mendengar Suara Air Terjun Di Sekitaran Sini Kata Bang Dika Ke Rio Sambil Menghisap Rokokoknya Iya Bang Gue Yakin Ini Batang Pohon Ini Tempat Rani Yang Memaman Berlindung Dari Bagas Jadi Jadian Bang Disini Juga Kami Lihat Pasukan Tentara Belanda Yang Wajahnya Rusak Berbaris Seperti Habis Perang Bang Nah Di Deman Sona Bang Di Batu Yang Gede Itu Gue Sama Yang Lainnya Pertama Kali Mendengar Suara Air Terjun Itu Kata Rio Sambil Menunjuk Ke Arah Batu Besar Rani Kamu Dimana Dik Lirih Bang Dika Sangat Pelan Abang Ini Rani Bang Tolong Dengerin Rani Bang Please Aku Berteriak Didekat Bang Dika Aku Coba Konsentrasi Kuputuskan Pikiranku Bang Dika Rani Disini Bang Tolongin Rani Bang Bang Dika Seperti Kagen Bang Dika Melirik Ke Arah Rio Yo Ryo Lo Dengar Sesuatu Gak Kagak Bang Cuma Kayak Ada Yang Ngebisikin Sesuatu Tapi Gak Jelas Iya Yo Abang Dengar Bisikan Cewek Seperti Minta Tolong Bang Dika Matanya Berkeliling Seperti Sedang Mencari Sumber Asal Suara Aku Merasakan Ada Energi Baru Mereka Bisa Mendengar Suaraku Walaupun Terdengar Seperti Bisikan Tapi Sudah Mulai Terdengar Sepertinya Aku harus Lebih Konsentrasi Lagi Harus Lebih Fokus Lagi Bang Dika Haryo Ini Gue Bang Yo Ini Gue Rani Tolongin Rani Bang Aku Berteriak Penuh Konsentrasi Lah Loh Yo Lo Dengarkan Itu Suara Rani Yo Abang Yakin Yakin Banget Rani Lo ada Disini Dek Bang Dika Mencariku Sambil Berdiri Dan Matanya Semakin Mencari Cari Seraya Terus Memanggil Namaku Rio Segera Memegang Bundak Bang Dika Bang Istifar Bang Abang Harus Berpikiran Cernih Jangan Cepat Ambil Kesimpulan Bang Ya Memang Gue Juga Dengar Ada Suara Cewek Mengaku Bernama Rani Bang Tapi Belum Tentu Itu Rani Bang Mending Kita Balik Dulu Ke Track Pendakian Dan Terus Ke Pos 4 Kita Ngecam Di Sana Besok Kita Kesini Lagi Ini Makin Malam Takut 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 Begas Yang Kita Gak Lihat Bang Bojuk Rio Ke Bang Dika Yang Bikin Gue Kesel Banget Sama Si Rio Kenapa Dia Gak Percaya Kalau Yang Manggil Itu Aku Enggak Yo Abang Yakin Itu Rani Yang Manggil Ayo Rani Minta Tolong Dia Pasti Ngar Banget Kita Temuin Kasian Rani Udah Terlalu Lama Sendirian Bang Dika Bersekukuh Bahwa Memang Bang Dika Mendengar Suaraku Iya Bang Ini Rani Tubuh Rani Ada Di Goa Di Balik Air Terjun Bang Itu Kan Yo Ada Bisikat Lagi Tapi Gak Jelas Astag Firwah Bang Mending Ayo Kita Lanjut Balik Dulu Ke Pos 4 Kita Istirahat Dulu Bang Mungkin Kita Udah Terlalu Lelah Bang Ih Rio Apaan Si Loh Gak Percaya Amat Kalau Itu Suara Gua Umpat Ku Kesal Sambil Pukul Kepala Rio Tetapi Sia Sia Tanganku Hanya Mampu Menembus Kepalanya Rio Yang Membuat Rio Sedikit Bergidik Karena Mungkin Merasa Ada Hembusan Angin Secara Tiba Tiba Bang Dika Masih Merasa Bimbang Dan Akhirnya Mengikuti Rio Menuju Jalur Pendakian Lagi Ku Ikuti Mereka Dengan Rasa Yang Gak Karuan Senang Karena Sudah Lama Banget Gak Ketemu Mereka Merasa Ada Harapan Baru Bahwa Tubuhku Akan Segera Ditemukan Dan Disemurnakan Untuk Kemudian Dikuburkan Merasa Kesal Dan Sebel Juga Sama Rio Yang Meragukan Bahwa Aku Yang Memang Mencoba Melakukan Komunikasi Itu Bang Dika Sama Rio Mendirikan Tenda Di Bos 4 Setelah Bikin Api Unggun Rio Menyiapkan Alat Masak Dan Mulai Memasak Mirbus Campur Telur Plus Kornet Kesukaanku Sementara Bang Dika Duduk Di Depan Api Unggun Sambil Memasak Air Untuk Bikin Kopi Tak Terasa Air Mata Meleleh Di Pipi Teringat Ke Beberapa Tahun Belakang Dimana Aku Bang Gunung Suasana Seperti Malam Ini Yang Selalu Membuat Aku Merasa Beruntung Sekali Memiliki Abang Dan Sahabat Seperti Mereka Berdua Aku Duduk Di Antara Mereka Berdua Ketika Rio Menyiapkan Mie Dalam Piring Rio Menyiapkan Tiga Piring Rio Kasih Satu Untuk Bang Dika Dan Otomatis Membuat Aku Terkesima Ketika Rio Menyodorkan Piring Berisi Mie Itu Tepat Kehadapanku Apakah Rio Melihatku Apakah Rio Tahu Kalau Aku Ada Disini Yuk Kok Lu Ngasih Buat Siapa Itu Mie Ini Ini Buat Si Rani Bang Astagfirullah Ya Allah Bang Kok Gue Ngerasa Ada Rani Disini Ya Bang Rio Memang Gue Ada Disini Yoh Kenapa Kenapa Begini Yoh Tangisku Semakin Menjadi Jadi Ternyata Kesedihanku Terpisah Dari Mereka Selama Satu Tahun Ini Tidak Ada Apa-apanya Dibanding Rasa Sakit Yang Aku Rasakan Saat Ini Benar-benar Seperti Ada Dan Tiada Ingin Rasanya Aku Peluk Mereka Berdua Tetapi Hanya Menjadi Sebuah Harapan Saja Aku Berada Didekat Mereka Tetapi Aku Seperti Jauh Sekali Dari Mereka Bang Dika Berhenti Dan Menyimpan Piring Yang Berisi Mie Miliknya Lalu Bang Dika Malah Menyalakan Sebatang Rokok Sambil Menatap Hampah Memandang Bulan Purnama Yang Sekarang Malu-malu Menatap Ke Bumi Dan Memilih Bersembunyi Dan Mengidip Di balik Kelamnya Awan Lirih Bang Dika Jelas Membuat Hatiku Seperti Dicapik-capik Bang Rani Mohon Jangan Pernah Menyerah Mencari Rani Bang Bang Gue gak Bakalan Berhenti Nyariin Rani Bang Meskipun Gue Mesti Bolak Balik Dua Minggu Sekali Antara Jogja Dan Sekarang Abang 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 Mesti Makan Bang Rani Selalu Bilang Apapun Yang Terjadi Perut Harus Terisi Biar Kita Nggak Ngedrop Ujar Rio Sambil Memegang Dan Memandang Gelang Buatannya Dan Secara Sepontan Membuat Aku Memegang Gelang Pasangannya Yang Rio Kasih Saat Malam Ulang Tahunku Rio Gue Nggak Nyangka Lu Bener Bener Peduli Banget Sama Gue Air Mata Semakin Deras Mengalir Dari Bibik Iya Yo Abang Gak Bakalan Berhenti Mencari Adik Sayangan Abang Jawab Bang Dika Terlihat Semangat Kembali Lalu Membuang Rokoknya Yang Masih Panjang Dan Meraih Kembali Piring Berisi Minya Dan Melahap Sampai Habis Setelah Selesai Makan Mereka Berbincang Bincang Tentang Masa-Masa Dimana Kami Bertiga Sering Muncak Bareng Di Depan Api Unggun Mereka Tertawa Sambil Menangis Mengenang Masa-Masa Indah Yang Justru Membuat Hati Ini Semakin Nyesek Dan Pasti Aku Yakin Itu Pun Yang Dirasakan Mereka Aku Hanya Bisa Mendengarkan Mereka Bicara Sambil Terus Mengucurkan Air Mata Rencana Lo Kapan Balik Ke Jogja Yo Abang Mau Sekalian Ikut Dah Lama Gak Ketemu Pak Iai Sekalian Mau Minta Didoain Biar Rani Jepet Ketemu Lo Sabang Besok Abis Turun Gue Mau Balik Dulu Ke Bekasi Kangen Sama Rumah Pohon Kita Bang Yaudah Kita Bareng Aja Bang Lumayan Kan Ada Yang Buat Ganti Nyupir Kata Ryo Matanya Jauh Menatap Ke Kegelapan Malam Tatapannya Kosong Ryo Di Jogja Berarti Ryo Jadi Kuliah Di Jogja Coba Kalau Dulurani Menurut Omongan Lo Sama Bang Dika Untuk Batalin Muncak Mungkin Gak Bakalan Kayak Gini Kejadian Mungkin Lo Gak Sendirian Di Jogja Mungkin Kita Bakalan Sering Muncak Ke Merapi Mungkin Kita Bakalan Nongrong Bareng Di Selesehan Malioboro Atau Segedar Duduk Santai Di Alun Alun Lornya Jogja Atau Mantai Keparaku Sumo Semua Semua Terjadi Terjadi Begitu Saja Memang Mungkin Benar Apa Yang Dibilang Nenek Allah Punya Rencana Lain Untuk Kehidupanku Aku Harus Makin Giat Melatih Konsentrasiku Biar Aku Makin Bisa Berkomunikasi Dengan Mereka Dan Apabila Kesempatan Untuk Menjadi Kelumang Yang Berganti Cangkang Itu Ada Aku Sudah Siap Tekadku Dalam Hati Bulat Malam Kian Larut Kulihat Abang Sudah Terkantuk Menyender Di Sebuah Batu Yang Ada Di Pos 4 Rio Bangkit Dan Menyoroh Abang Pindah Kedalam Tenda Bang Dika Pun Pindah Dan Tak Lama Bang Dika Sudah Terlelap Kupikir Inilah Kesempatanku Untuk Masuk Kemimpinya Abang Aku Fokus Untuk Menyamakan Frekuensi Alam Pikir Bang Dika Dan Energi Astralku Aku Mulai Masuk Ke Alam Bawah Sadarnya Bang Dika Aku Merasa Ada Di Sebuah Jalan Setapak Yang Terang Dengan Latar Belakang Yang Gelap Gulita Terlihat Sekelebat Potongan Potongan Masa Lalu Bang Dika Aku Lihat Momen Dimana Rani Kecil Menangis Karena Terjatuh Dari Sepeda Miniku Dan Bang Dika Dengan Penuh Kasih Sayang Memeluk Dan Menggendong Sampai Ke Rumah Ada Lagi Momen Bang Dika Dan Rio Dipukulin Sama Anak Anak Nakal Yang Lebih Besar Gara Gara Melindungi Aku Dari Kejailan Para Berandalan Kecil Sungguh Hampir Membuat Aku Tidak Mampu Untuk Melanjutkan Perjalananku Ke Alam Mimpinya Bang Dika Tetapi Aku Harus Bisa Harus Mampu Aku Terus Berjalan Menelusuri Jalan Setapak Itu Dengan Potongan Potongan Kenangan Abang Di Masa Lalunya Sampailah Aku Pada Sebuah Pintu Berwarna Hitam Kubuka Pintu Itu Berlahan Dan Aku Lihat Di Dalamnya Sebuah Pemandangan Yang Tidak Asing Bagiku Gunung Yang Selama Ini Menjadi Tempat Aku Bersemayam Aku Lihat Bang Dika Sedang Dikerumuni Teman Temanku Yang Sudah Tiada Adi Dengan Leher Dan Perut Yang Terluka Dimas Dengan Perut Yang Terkoyak Maman Pun Demikian Leher Dada Dan Kepalanya Hancur Ica Apalagi Semua Anggota Badannya Terlihat Rusak Dan Mengerikan Terlihat Bang Dika Ketakutan Sekali Mukanya Pucat Pasih Badannya Gemetar Dan Aku Belum Pernah Melihat Abang Setakut Itu Tapi Aku Curiga Ini Bukan Hasil Dari Memorinya Bang Dika Aku Merasa Ada Kekuatan Jahat Dan Aura Gelap Di Segeliling Bang Dika Aku Segera Menghardik Mereka Yang Datang Kemimpinya Bang Dika Siapa Kalian Berani Beraninya Ganggu Abangku Hardikku Kepada Mereka Yang Tertawa Terbahak Bahak Kamu Anak Kemarin Sore Berani Sekali Kamu Menantang Kami Kata Makhluk Yang Menyerupai Dimas Dan Ternyata Memiliki Wajah Dan Bentuk Lebih Mengerikan Dari Semua Makhluk Tubuhnya Hitam Penuh Legam Bulu Taringnya Besar Dan Panjang Tubuhnya Membesar Terus Dari Tubuhnya Keluar Aroma Busuk Dan Tak Sedap Aku Kaget Juga Buset Ini Kalinya Yang Orang Bilang Gendur Wuh itu Pelan Pelan Yang Lainnya Pun Berubah Tidak Jauh Berbeda Dengan Yang Tadi Mereka Membesar Perlahan Ada Rasa Takut Juga Yang Aku Rasakan Namun Demi Keselamatan Bang Dika Aku Harus Mampu Mengusir Mereka Atau Mencoba Mengecoh Mereka Dan Lari Walaupun Ini Di Dalam Mimpi Bang Dika Tapi Nyata Bagiku Karena Kami Memang Sama-sama Masuk Ke Alam Mimpinya Bang Dika Aku Memutar Otak Mencari Akal Gimana Caranya Mengelabuhi Mereka Setauku Kaum Genderwo Ini Memang Memiliki Otot Dan Kekuatan Yang Luar Biasa Tapi Otaknya Kosong Mungkin Kalau Kutipu Mereka Pasti Bakalan Berhasil Batinku Sambil Cari Ide Apa Yang Bisa Membuat Mereka Ketakutan Mungkin Kalau Aku Kelabuhi Atau Aku Sebut Lastri Mereka Akan Takut Pikirku Eh Itu Di Belakang Kalian Ada Nyai Lastri Dan Pasukannya Aku Berteriak Tak Disangka Mereka Kalang Kabut Mencari Persembunyian Sebenarnya Aku Pengen Ketawa Karena Badan Sebesar Mereka Mencari Tempat Buat Bersembunyi Area Yang Kecil Sehingga Ada Yang Kepalanya Masuk Kedalam Lubang Goa Yang Ukurannya Jauh Lebih Kecil Dari Badannya Jadi Kepalanya Di Dalam Lubang Tapi Badan Dan Pantatnya Menyembul Di Tempat Terbuka Ada Yang Lari Tunggang Langgang Saling Nabrak Dan Saling Senggol Hingga Terjatuh Tumpang Tindih Sebelum Aku Terlena Dengan Adegan Kocak Itu Aku Segera Menarik Bang Dika Dan Melayang Menjauhi Makhluk Berbulu Itu Sebelum Kami Sampai Kepintu Tempat Tadi Aku Masuk Pimpinan Gendorwo Tadi Sadar Kalau Mereka Telah Dibodohi Bukannya Nyai Lastri Sudah Dibinasakan Kurang Hacar Kita Ditipu Mentah Mentah Hai Bodoh Kalian Ayo Cepat Kejar Mereka Teriak Gendorwo Yang Paling Besar Serentak Anak Buahnya Berbalik Dan Mulai Mengejar Bertepatan Dengan Itu Aku Dengan Membawa Bang Dika Sudah Berada Di Luar Ruang Mimpi Mengerikan Bang Dika Dan Mengunci Pintu Dari Luar Sambil Tertawa Senang Aku Nggak Nyangka Semudah Itu Mereka Dibodohin Ternyata Memang Iya Kaum Gendorwo Itu Memang Badan Doang Otak Nya Maka Gak Ada Aku Membawa Bang Dika Ke Pintu Yang Lain Yang Berwarna Biru Cerah Memasukinya Dan Taman Yang Indahlah Yang Kami Lihat Dan Bang Dika Baru Sadar Bahwa Yang Menyelamatkannya Itu Adalah Aku Rani Adiknya Tersayang Bang Dika Memeluku Sangat Erat Entah Kenapa Di Alam Mimpi Aku Bisa Menyentuh Tubuh Bang Dika Kami Berpelukan Dengan Haru Karena Rindu Rani Kamu Kemara Saja Dik Abang Sama Rio Nyariin Kamu Terus Kenapa Kamu Gak Pulang Dik Ayo Sekarang Kita Pulang Papa Mama Pasti Seneng Kalau Lihat Kamu Pulang Kasihan Mama Sakit Sakitan Terus Karena Mikirin Kamu Dik Kalau Tengah Malam Abang Juga Suka Ngelihat Papa Nangis Sambil Lihat Poto Adik Tapi Kalau Siang Papa Kayak Gak Tenggar Papa Selalu Menghibur Mama Selalu Bilang Mama Harus Terima Kenyataan Kalau Adik Sudah Tiada Ayolah Pulang Dik Ujar Bang Dika Sambil Sesegukan Berlinang Air Mata Begitupun Denganku Yang Tidak Bisa Membendung Kesedihan Dan Rasa Rindu Akan Pelukan Mama Rani Juga Kangen Mama Sama Papa Bang Kangen Abang Juga Kangen Suasana Rumah Kangen Rumah Pohonnya Rio Dan Lihat Sunrise Di Atasnya Tapi Bang Rani Gak Bisa Pulang Sekarang Abang Juga Harus Temuin Jasad Rani Bang Biarpun Rani Masih Di Antara Dua Alam Tapi Setidaknya Rani Bisa Tenang Bila Jasad Rani Sudah Disempurnakan Bang Temukan Air Terjunnya Bang Dan Jasad Rani Ada Di Dalam Goa Di Balik Air Terjun Itu Ujarku Meminta Bang Dika Untuk Mencari Cara Supaya Bisa Masuk Ke Alam Jin Dan Menemukan Air Terjun Dimana Di Baliknya Jenazahku Berada Bang Rani Mohon Jangan Menyerah Buat Mencari Rani Ya Bang Terima Kasih Abang Masih Bertahan Mencari Rani Sampai Detik Ini Sekarang Rani Minta Izin Pamit Ya Bang Rani Sangat Sangat Sayang Sama Abang Ucapku Lirih Sambil Memeluk Erat Bang Dika Setelah Itu Perlahan Aku Tinggalkan Bang Dika Samar Samar Dan Hilang Sementara Ryo Pun Sudah Terlelap Aku Juga Harus Mengucapkan Terima Kasih Sama Ryo Yang Sampai Saat Ini Masih Tidak Terputus Asa Buat Mencariku Maka Masuklah Aku Kedalam Mimpinya Ryo Sama Halnya Dengan Bang Dika Di Dalam Bawah Sadarnya Ryo Sedang Berada Di Atas Rumah Pohonnya Dalam Mimpinya Itu Suasana Menjelang Pagi Di Ufuk Barat Terlihat Siolet Awan Tersinari Matahari Yang Sepertinya Masih Enggan Meninggi Menjadikan Sebuah Lukisan Ilahi Yang Indah Sekali Ryo Menatap Lekat Pada Gumbalan Awan Mengantar Hujan Di Awal Bulan September Begitu Lekat Hingga Tak Sadar Kalau Aku Sudah Duduk Di Sebelahnya Indah Banget Ya Yuk Pemandangan Di Pagi Ini Ucapku Pelan Sambil Menatap Ke Langit Yang Indah Eh Rani Lu Udah Pulang Kapan Lu Pulang Wah Parah Lu Pulang Nggak Ngomong Ngomong Amo Gua Gua Saat Ini Cuma Mampir Yuk Semoga Suatu Saat Nanti Kita Bakalan Ketemu Lagi Yuk Ujarku Pelan Tak Kuasa Membendung Derasnya Butiran Butiran Air Di Pelopuk Mataku Lah Kok Lu Mewek Siren Gile Lu Ya Ngilang Lama Balik Balik Jadi Cengeng Seloteh Rio Sambil Menyapu Lembut Buliran Bening Di Sudut Mataku Aku Hanya Tersenyum Perih Lagian Juga Lu Mau Kemana Lagi Ran Tega Lu Ya Mau Ninggalin Orang Orang Yang Sayang Sama Lu Sepertinya Dalam Alam Bawah Sadarnya Rio Berusaha Menghapus Kenyataan Bahwa kami Telah Mengalami Peristiwa Yang Sangat Mengerikan Dan Kehilangan Banyak Sahabat Terima Kasih Yo Lu Udah Jadi Sahabat Terbaik Buat Gue Lu Baik Banget Sama Gue Selama Ini Lu Gak Pernah Menyerah Mencari Gue Gelangnya Masih Gue Pakai Dan Bakalan Gue Pakai Terus Sampai Kapanpun Cari Gue Di Balik Air Terjun Di Terjunnya Ya Yo Hah Lu Ngomong Apa Siran Lagian Juga Kalau Lu Ngilang Gue Pasti Bakalan Nyariin Eluran Sampai Kapanpun Sampai Manapun Juga Ujar Ryo Sambil Mengacak Kacar Rambutku Seperti Yang Biasa Ryo Lakukan Dulu Dan Itu Semakin Membuat Aku Sakit Yo Udah Waktunya Gue Pergi Ayo Lirihku Sambil Buru-buru Keluar Dari Mimpir Ryo Aku Melayang Keluar Dari Tendanya Mereka Kumenangis Sejadi-jadinya Rasa Sakit Ini Tidak Bisa Ditahan Lagi Terduduk Di Sebelah Batu Dengan Perasaan Yang Tersayat Sayang Hari Sudah Mulai Pagi Bang Dika Dan Ryo Keluar Dari Tenda Ryo Mengeluarkan Kompor Dan Nesting Serta Beberapa Kaleng Kornet Dan Roti Tawar Mungkin Ryo Mau Bikin Sandwick Isi Kornet Seperti Biasa Kalau Kami Nge-cam Dimanapun Ryo Memang Selalu Menjadi Koki Pribadi Kami Bang Dika Seperti Biasa Masak Air Buat Bikin Kopi Yuk Semalam Abang Mimpi Rani Dalam Mimpi Itu Abang Dikelilingi Oleh Teman-teman Kamu Yuk Ada Adi Maman Dimas Juga Ica Muka Mereka Hancur Tiba-tiba Ada Rani Melindungi Abang Yuk Tiba-tiba Mereka Berubah Menakutkan Namun Rani Berhasil Bawa Abang Kabur Dan Tiba-tiba Abang Dan Rani Ada Di Sebuah Taman Yang Indah Rani Juga Ngasih Tahu Katanya Jemput Rani Di Goa Di Balik Air Terjun Katanya Abang Kangen Sama Rani Abang Peluk Dan Rani Pun Hilang Kata Bang Dika Ryo Pun Langsung Menatap Bang Dika Gua Juga Mimpiin Rani Lu Bang Tapi Di Mimpiku Aku Sedang Di Rumah Pohon Bang Tiba-tiba Ada Rani Di Sebelah Ku Kita Ngobrol Banyak Bang Bang Rani Ngucapin Makasih Sama Gua Bang Dalam Mimpi Gua Bingung Rani Ngucapin Makasih Buat Apa Terus Rani Minta Aku Buat Cari India Di Balik Air Terjun Yang Pernah Gua Maman Dan Rani Temuin Katanya Rani Nunggu Di Gua Di Balik Air Terjun Itu Bang Yuk Kita Harus Nemuin Air Terjun Itu Yuk Habis Sarapan Kita Balik Ke Jalur Yang Kemarin Yang Semalam Kita Dengar Itu Udah Pasti Rani Dia Mencoba Ngasih Tau Kita Yuk Makanya Dia Datang Kemib Kita Semalam Kata Bang Dika Seperti Muncul Kembali Semangatnya Setelah Selesai Sarapan Mereka Mulai Bongkar Tenda Dan Mulai Packing Setelah Semuanya Beres Bang Dika Dan Rio Bergegas Turun Kembali Ke Pos Tiga Saat Itu Aku Juga Mulai Mau Mengikuti Mereka Tiba Tiba Aku Merasa Lemah Sepertinya Energiku Terkuras Karena Semalam Aku Menggunakan Begitu Banyak Energi Untuk Masuk Ke Alam Mimpi Bang Dika Dan Rio Aku Harus Bisa Bertahan Biar Bisa Ngasih Petunjuk Sama Bang Dika Dan Rio Baru Melayang Di Atas Tanah Beberapa Senti Aku Langsung Terjatuh Lagi Tolong Jangan Dulu Ngedrop Pintaku Pada Diriku Sendiri Aku Coba Melayang Lagi Tapi Langsung Jatuh Lagi Dan Kali Ini Sepertinya Tanpa Bisa Bertahan Tiba Tiba Ada Tangan Yang Menarik Lenganku Tangan Yang Kurus Kering Dan Terlihat Sudah Keriput Neng Rani Jangan Terlalu Memaksakan Diri Mending Neng Rani Istirahat Dulu Energi Neng Rani Sudah Benar-benar Terkuras Bisa Berbahaya Buat Diri Neng Rani Sendiri Ayo Mending Sekarang Neng Rani Pulang Dulu Sama Nenek Kita Polihkan Dulu Energinya Neng Loh Kok Nenek Nenek Bisa Ada Disini Nek Aku Aku Mesti Mesti Bantu Abang Dan Rio Nek Nenek Memang Sengaja Nyari Neng Rani Nenek Khawatir Soalnya Semalaman Neng Rani Tidak Pulang Ternyata Betul Dugaan Nenek Ternyata Neng Rani Bertemu Sama Abang Dan Sahabat Neng Rani Dan Sudah Pasti Neng Rani Berusaha Mencari Cara Untuk Bisa Berkomunikasi Dengan Mereka Itu Pulalah Yang Bakal Menguras Banyak Energi Tapi Tapi Nek Sebelum Aku Selesai Berbicara Pandanganku Menjadi Gelap Dan Aku Pun Tidak Ingat Apa-apa Lagi Aku Terbangun Dan Sudah Berada Di Kamarku Di Rumah Nenek 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 Disitu Ada Nenek Yang Sedang Meracik Sesuatu Dan Entah Apa Itu Sementara Ningseh Sedang Memainkan Bunga Kenanga Yang Dibikin Seperti Mahkota Peri Di Cerita Dongeng Dari Antah Berantah Aduh Nek Aku Harus Kembali Ke Bang Dika Sama Rio Nek Mereka Butuh Butuh Bantuanku Untuk Menemukan Jalan Menuju Ke Air Terjun Itu Nek Hes Udah Neng 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 Rani Istirahat Saja Neng Rani Terlambat Kalau Mau Kesana Sekarang Abang Dan Teman Neng Rani Udah Turun Neng Rani Tidak Sadarkan Diri Selama Dua Hari Neng Sudah Kasih Petunjuk Kepada Mereka Berdua Tetapi Sepertinya Teman Neng Rani Itu Terkilir Kakinya Entah Apa Yang Terjadi Karena Pas Nenek Nyampe Kesana Kaki Teman Neng Rani Sudah Terkilir Nenek Nenek Nggak Bisa Menampakkan Diri Begitu Saja Di Depan Mereka Karena Nenek Tidak Punya Kuasa Lebih Di Dunia Manusia Maka Nenek Kiripkan Si Jalak Burung Peliharaan Nenek Untuk Memberikan Petunjuk Arah Jalan Untuk Menuju Air Terjun Tetapi Mungkin Karena Melihat Kondisi Teman Neng Rani Yang Tidak Memungkinkan Untuk Melakukan Pencarian Lagi Akhirnya Mereka Berdua Lebih Memilih Turun Kembali Neng Maafkan Nenek Tidak Bisa Menolong Kata Nenek Menjelaskan Kepadaku Putus Sudah Harapanku Untuk Bisa Menyempurnakan Jasadku Dan Untuk Sementara Cerita Ini Bersambung Dulu Sampai Disini Saya Akan Melanjutkannya Lagi Di Part Berikutnya Bagaimana Menurut Teman-teman Tentang Cerita Ini Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Dan Terima kasih Buat Kalian Semua Yang Sudah Mendengarkan Cerita Ini Sampai Habis Semoga Kalian Sehat Selalu Panjang Umur Bahagia Selalu Dan Sukses Selalu Dan Buat Kalian Semua Yang Baru Bergabung Di Channel Ini Silahkan Klik Tombol Subscribe Dan Tombol Lonceng Agar Kalian Tidak Ketinggalan Cerita Terbaru Dari Kami Dan Saya Mohon Maaf Jika Ada Kesalahan Kata Saya Pamit Undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Terima kasih.